Pemirsa Garuda TV, pada penghujung berita saluran 8 pagi Senin hari ini, kembali kami menginformasikan sejumlah harga pangan kebutuhan pokok dari Pasar Induk Ramadjati, Jakarta Timur, berikut tayangannya. Pemirsa Garuda TV, kembali kami menginformasikan sejumlah harga pangan yang didapat dari pedagang Pasar Induk Ramadjati, Jakarta Timur untuk Senin 17 Januari. Harga cabai rawit merah pada awal pekan ini terus menunjukkan penurunan yakni di angka Rp59.100 per kilogram. Sedangkan cabai rawit hijau dijual Rp56.850 per kilogram. Harga cabai merah keriting turun di angka Rp34.500 per kilogram. Dan harga cabai merah besar juga turun di angka Rp38.100 per kilogram. Sementara harga bawang merah dan bawang putih kembali mengalami penurunan harga pada Senin ini. Bawang merah dijual Rp31.150 per kilogram turun Rp403. Dan harga bawang putih turun di angka Rp29.750 per kilogram. Untuk telur ayam dijual Rp24.900 per kilogram. Dan harga minyak goreng dijual di angka Rp19.700 per kilogram. Sedangkan ayam negeri dijual Rp38.700 per ekor. Dan harga dagis sapi dijual Rp128.000 per kilogram. Sementara itu, untuk harga beras untuk tipu ramos dijual Rp10.500 per kilogram. Harga gula pasir dibanderol Rp13.900 per kilogram. Tepung terigu Rp8.200 per kilogram. Dan harga garam dipatok Rp3.200 per 250 gram. Naik semua ya Pak. Contohnya, jernaknya kali, bisa baru. Biasanya yang 13, sekarang 14, sekarang 40. Saya 4 kilo setengah itu. Biasanya, sudah berapa lagi? Belum kenaikan. Belum kenaikan. Bagi ke 20, 21 kilonya. Sekarang sampai 27. Sebelum berapa? Sebelum berapa? Beli ya, agak ngeresat sih. Agak heluh. Maha sekarang. Tim Liputan Garuda TV melaporkan dari Jakarta. Selamat subscribe. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.